Juga gitu kan, bahkan ketika udah dia jadi satu profesi, kayak pelukis, kayak dokter, mereka bakal unggul di atas kayak jenius lah gitu, itu bener gak sih? Menurut beberapa data sih, memang dia, karena kan sebenarnya autistik itu, mereka hanya menekuni satu hal aja gitu. Biasanya kalau dia udah menang, dia gak bisa kayak kita general. Sebenernya kita sendiri kan gak general kemampuannya. Tapi kita dipaksa harus mampu secara general kan, mati-matikan harus japan, bahasa, dan mereka indiksa. Satu hal yang diaminati, karena gini, 20% menurut peneliti ya, nanti boleh di cek di resursusnya mati, 20% dari diri mereka, itu mereka memang kayak function. Kayak tadi, kita kan bisa kuliah, kita bisa kuliah. Beberapa anak kita di diri sana yang terapi pun, mereka kuliah gitu. Dan memang biasanya kuliah-kuliah jurusan yang diambil, pasti bener yang tadi mbak Dian bilang, semua arahnya ke visual, gitu, sign, grafik, terus apa namanya, science gitu ya, atau komputer coding, kayak gitu. Karena apa, mereka fotografic, memorinya itu bagus banget. Mereka, saya pernah ketemu satu anak, dia bisa foto satu landscape hanya dengan satu kali liat. Jadi dia pergi ke satu tempat, terus sampai rumah, dia gambarin mulai. Itu exactly sama kayak foto. Ya, misalnya gak bagus-bagus banget, tapi representatif dengan apa yang dia liat, gitu. Nah, mereka tuh biasanya kayak gitu, fotografic, memorinya bagus banget, secara visual, mereka bagus banget. Dan tadi yang tadi yang bilang, itu bener. Tapi artinya emang yang komunikasi sama sosialisasinya doang, yang kurang gitu ya, mungkin ya. Kalau misalnya, ini bener gak sih, kalau misalnya anak autis ini harus dijaga betul makanan, gak boleh kayak yang mecin-mecin, kayak yang gak boleh yang dijaga lah istilahnya, gitu, bener gak sih? Nah, beberapa penelit. Terima kasih.